Pemirsa Gerhana Bulan Penumbra pada 5-6 Mei 2023 menjadi Gerhana Bulan pertama di musim Gerhana 2023. Lalu apa dampaknya ketika terjadi Gerhana Bulan Penumbra? Untuk membahasnya sudah terhubung via Zoom. Eko Prasetyo selaku Kepala Pusat Meteorologi Maritim BMKG. Selamat siang Pak Eko, apakah benar Gerhana Bulan Purnama Penumbra ini berpotensi menyebabkan terjadinya peningkatan debit air laut hingga bisa menyebabkan banjirat? Ya, selamat siang Mbak Ellen, benar sekali. Bahwasannya setiap kali terjadi Gerhana Bulan, utamanya pada 5 Mei ini, ini di beberapa wilayah perpotensi terjadi kenaikan muka air laut yang menyebabkan air laut masuk ke daratan walaupun tidak sedang hujan. Ini dibarengi dengan fase pasang maksimum yang terjadi di wilayah-wilayah yang sering terdampak banjir pesisir atau banjir rop. Ini tentunya masyarakat perlu untuk menyiapkan antisipasi termasuk agar tidak mengganggu atau terjadi kerugian ketika beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kemudian wilayah mana saja yang kira-kira bisa terdampaknya cukup parah dari banjir rop ini, Pak Eko? Ya, yang paling parah mungkin kalau kita sebut di Sumatera Utara itu di pesisir belawan. Kemudian jika kita simak di Pantura itu di sebelah utara Jawa Tengah. Kemudian juga beberapa wilayah di utara Jawa Barat. Ini kerap kali mengalami banjir pesisir yang sering mengganggu aktivitas masyarakat. Kalau di Sulawesi Utara, ini di pesisir utara Manadu. Ini juga kerap kali menjadi banjir pesisir. Beberapa wilayah di Kalimantan, khususnya di Kalimantan Tengah, juga Kalimantan Barat, sebagian Kalimantan Selatan juga sering terdampak banjir pesisir akibat dari fase bulan penama. Sebetulnya antisipasi apa yang bisa dilakukan dari dampak gerhana bulan penumbra ini? Ya, masyarakat pesisir yang sering terdampak banjir, utamanya untuk masyarakat yang berapintasi perikatan darat, tentunya menyiapkan antisipasi agar hasil perikatan daratnya tidak ikut diterjang oleh maksudnya air laut yang berdaratan. Kemudian kegiatan masyarakat yang di sekitar pelabuhan biasanya terganggu ketika mulai masuk air laut di kegiatan di pelabuhan, di antaranya di pergudangan-pergudangan. Ini perlu diantisipasi. Juga masyarakat yang bergerak pada industri garam atau tambak garam. Ini segera memanen hasil panennya ketika fase pasang maksimum ini atau potensi terjadinya banjir pesisir ini akan menginggapi di lingkungan mereka. Baik, selain banjir, Rob, bagaimana dengan resiko gelombang tinggi di laut? Apakah ini akan terjadi? Dan sebetulnya dari BMKG, apa hibauan yang diberikan kepada para nelayan di kondisi saat ini? Ya, terkait fase pasang maksimum atau fase purnama ini memang belum terkait langsung ya, terkait pembangkitan gelombang tinggi ya. Hanya saja memang untuk saat ini di pesisir barat Sumatera, selatan Sumatera, selatan Jawa, hingga selatan Nusa Tenggara, ini potensi gelombang tinggi akan bisa terjadi pada fase purnama nanti yang dikisar 2,5 hingga 4 meter ketinggian gelombangnya. Baik, ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan dari Gerhana Bulan Penumbra ini. Terima kasih Pak Eko Prasetyo, selaku Kepala Pusat Meteorologi Maritim BMKG, sudah bergabung di Berita Satu Siang hari ini. Terima kasih Pak Eko Prasetyo,